Wakil Presiden Maruf Amin meminta Muslimat Nadlatul Ulama mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah untuk meningkatkan perannya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Salah satu upaya pemerintah untuk memulihkan perekonomian secara nasional di tengah pandemi COVID-19 ialah dengan membangkitkan UMKM lewat pemberian berbagai bentuk insentif. Popres mengatakan potensi jumlah anggota Muslimat NU yang besar dan menyebar di berbagai wilayah dapat dimanfaatkan untuk membangun UMKM dan memberdayakan kehidupan umat. Popres juga mengapresiasi upaya Muslimat NU yang hingga saat ini telah mengembangkan 144 kooperasi primer dan 9 pusat kooperasi sebagai wujud komitmen dalam mengembangkan dan memajukan usaha para anggotanya. Selain dukungan untuk pengembangan UMKM, pemerintah juga memfasilitasi pembentukan bank wakaf mikro dan kooperasi syariah untuk mempermudah pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan perekonomiannya. Bank wakaf mikro melayani kalangan pelaku usaha kecil yang memerlukan modal di bawah 3 juta rupiah. Kembali kita afajatkan pujuh syukur kehadir Allah SWT. Saya harapkan pesawat NU dapat memanfaatkan seluruh perangkat dan kemudahan yang disediakan pemerintah untuk pengembangan dan memajukan UMKM. Saya menilai dengan kekuatan, struktur, dan jaringan anggota yang menyebabkan seluruh Indonesia. Kehadir pesawat NU sangat strategis sebagai fitur pemerintah dalam membangun dan membangun. Terima kasih telah menonton!